Hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi kelas Miss Elang. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini kita akan belajar mengenai beberapa simbol. Oke, jadi Miss Elang mengenai beberapa simbol, gambar, dan kita akan belajar mengenai nama dari simbol-simbol ini. Contohnya seperti ini, ini simbol ini berarti cerah. Oke, jika kalian melihat simbol seperti ini, ini berarti cerah. Lalu ada simbol seperti ini, ini adalah simbol untuk hujan. Karena seperti yang kalian lihat, ini ada awan, petir, dan air. Berarti simbol seperti ini artinya hujan. Selanjutnya ada simbol seperti ini. Ini adalah simbol yang artinya berawan. Jadi kita bisa lihat ada awan di matahari. Jadi dia tidak cerah. Ingat ya teman-teman, jika cerah dia akan matahari seperti ini. Lalu jika berawan, dia akan terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita punya berangin. Berangin karena kita bisa lihat ada simbol seperti angin di sini. Jadi ini namanya angin. Berangin. Simbol berikutnya, Miss Elang punya ini. Kalian mau ini artinya apa? Ya ini artinya bulan. Jadi simbol ini mengartikan bulan. Oke, lalu selanjutnya ada simbol ini. Ini artinya adalah pelangi. Oke, teman-teman kalau tahu ini namanya pelangi. Simbol pelangi. Selanjutnya ada, ini adalah simbol bintang. Bintang. Oke, karena ini adalah bintang. Jadi ini simbol bintang. Dan yang terakhir kita punya simbol matahari. Oke, jadi jika betulnya seperti ini, ini namanya matahari. Tapi teman-teman, jadi itu adalah pelajaran Bahasa Indonesia kita. Kita akan belajar mengenai simbol-simbol. Jadi Miss Elang tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman di kelas. Karena nanti di kelas Bahasa Indonesia kita akan menggambar beberapa simbol. Dan memberi nama dari simbol-simbol tersebut. Jadi siap-siap untuk pelajaran Bahasa Indonesia kita lagi. Terima kasih teman-teman. Dadah.